Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibn Abi Zaid Al-Qairawani Rahimahullahu Ta'ala dalam Muqaddimah, kitab Risalah, yaitu kitab Fikih. Namun beliau membawakan Muqaddimah dan kita telah sampai ke poin yang ke-44. Perkata Mu'alif Rahimahullahu Ta'ala, Sesungguhnya sirat, jembatan adalah hak benar adanya. Para hamba menyeberang sirat sesuai dengan amalan mereka. Dan mereka selamat dan berbeda-beda, bermacam-macam kecepatan keselamatan. Berbeda-beda melewati sirot itu. Kecepatannya, ada yang selamat, ada yang tidak. Dan ada kaum yang perbuatan mereka membinasakan mereka. Tentang sirot, ini tentu merupakan penentu. Dari sekian peristiwa di akhirat, yang paling menyeramkan adalah menyeberang sirot. Dimulai dari manusia, ini peristiwa besar terjadi di padang mahsyar. Dan mahsyar ini artinya tempat berkumpul. Mahsyar itu ada dua, mahsyar di dunia dan mahsyar di akhirat. Mahsyar tempat berkumpul di dunia, itu di akhir zaman, di negeri Syam. Akan keluar api, ini tanda terakhir hari kiamat. Akan keluar api dari kota Aden. Salah satu kota di negeri Yaman. Di kota ini akan keluar api yang akan menggiring manusia semuanya menuju mahsyar, menuju Syam. Hakikatnya seperti apa? Nabi tidak menjelaskan lebih rinci. Dikumpulkan di mahsyar. Dan pada mereka lah terjadi hari kiamat. Ula'ika shiraru khulkidda' Ada dua makhluk yang sangat buruk di sisi Allah. Pertama, orang yang melukis. Membuat patung. Kedua, orang yang terjadi pada mereka hari kiamat, ini orang yang buruk. Kalau buruk, berarti terancam merah. Bisa kekal, bisa tidak. Karena pelaku dosa besar, lukis, ini tidak kekal. Nah, sekarang kita berbicara mahsyar akhirat. Dibangkitkan kaum muslimin dari alam kubur, pelanjang. Tidak beralas kaki, tidak disunat, tidak bawa apa-apa. Sebagaimana kita baru lahir. Coba tolong kita resapi ini ya, perangkaian ini agar kita istihbar rasa khosyah, takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita membahas seperti ini, tidak menumbuhkan, tidak nambah iman sama muslim. Orang beriman itu, kalau membaca ayat-ayat Allah, diingatkan raka aku. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak disunat. Persis seperti bayi. Dan semua tenggelam dengan peringatnya. Ada yang selutut, sepinggang, sedada, seleher. Ada yang sampai menutup. Nabi sampai nyontohin, begini. Nabi sampai nyontohin, begini. Kelelep. Gimana tuh caranya, biar mulutnya gak kena air, dan teringat. Bertahan seperti itu, dalam riwayat 40 tahun. Di padang mahsyar, matahari di dekat. Semua telanjang, kecuali para Nabi dan Rasul, yang pertama kali diberikan pakaian Nabi Ibrahim, lalu kemudian, para Nabi yang lain, kemudian tentu manusia. Gak lama-lama, telanjang terus. Allah Maha Pemalu. Allah inna allaha hayyun sitir. Allah itu Maha Pemalu, dan Maha Tertutup. Sitir. Senang Allah kalau yang tertutup-tertutup. Yang baik ya, tertutupnya. Tutup aurat, tutup aib, tutup pahala, jangan pamer, tutup ibadah, jangan ria. Yang tertutup-tertutup. Baik. Manusia akhirnya gak tahan, kan? Kemudian mendatangi ada Nuh, Ibrahim, Musa, Nisa, Nabi Muhammad, s.a.w. Terjadilah isam, sudah kita jelaskan, yang nerima dari catatan dari sebelah kanan, ha'u mukro'u kitabiyah, ini kitab guni baca. Ada yang dari sebelah belakang, dari kiri. Iya kan? Nih waro'idhohri. Kemudian, fayad'usuburo, fayaslasa'iro, dan seterusnya. Baik. Nah, setelah itu, ini penulis kurang tepat sebenarnya. Harusnya bab ini, dibahas setelahnya. Karena setelah ini malah bahas haud, telaga. Iya kan? Harusnya, telaga itu sebelum sirot. Walaupun khilap di kalangan para ulama, memang mana yang duluan? Haud dulu, apa? Sirot dulu, gitu. Yang benar, haud dulu. Karena, di mahsyar itu, orang sudah kehausan, sudah proses panjang, antri, ini, itu. Walaupun hisab Allah maha cepat. Dan Allah tidak akan kewalahan, menghisab seluruh makhluknya, sangat mudah. Sangat mudah bagi Allah. Yasir bagi Allah itu mudah. Menghisab seluruh makhluk. Kalau sekarang, panitia vaksin keteter. Kalau memang peserta vaksin, 100, 500, keteter kan? Wah, gimana nih? Kita kekurangan personil nih. Enggak. Allah. Ya? Karena, ya, itu bagi Allah itu sangat mudah. Maka, setelah ditimbang, semuanya, nah, ini, di padang mahsyar, hadis riwayat Bukhari Muslim. Diumumkan, fanada munadin. Diumumkan, ada pengumuman. tatba'u kullu ummatin makana ta'bud. Tolong setiap umat yang nyembah sesembahannya, semuanya pergi, semuanya. Ikuti sesembahannya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka, tidak ada satupun orang yang menyembah selain Allah, baik yang disembah itu lautan, pohon, bebatuan, berhala, patung, kuburan, melainkan mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah, ada yang menyembah, berahma, apalah, Dewi Kuan'in, diserupakan setan itu, maka semua berguguran, berjatuhan ke neraka jahat. enggak pakai nyebrang sirot. Setelah hisap, enggak pakai nyebrang sirot. Digirin. Nanti akan kita jelaskan, orang-orang kafir ini digirin. Bersama sesembahan mereka. Bayud al-Yahud. Yahudi. Penghinaan pada bangsa Yahudi. Dipanggil. Dikumpulkan bangsa Yahudi. Bayuqalulahum man kuntum ta'budun. Siapa yang kalian sembah dulu? Oh, kak pede. Mereka pede. Dan mereka yakin. Kunna na'budu uzair ibnullah. Kami dulu nyembah uzair ibnullah. Kami nyembah uzair anak Allah. Pede sekali, kan? Luar biasa. Dikatakan oleh para malaikat, Allah tidak pernah punya istri, tidak pernah punya anak. Apa yang kalian minta? Faham, tabugun? Akisna, robbana, peskina. Kami haus, ya Allah. Tuh. Haus, kan? Haus. Maka orang beriman. Bersama orang-orang munafik. Menuju telaga nabi, s.a.w. Nah, ini yang rombongan ini Allah tanya. Iya kan? Kami haus, ya Rabb. Akhirnya mereka digiring sana. Dihalau bagaikan binatang. Dihalau. Sana. Baca firman Allah. Az-Zumar, ayat 71. Tidak. Tadkala digiring. Sebagaimana penggembala menggiring kambing dipukul-pukulin gitu. Tadkala orang-orang kafir digiring ke neraka berombongan-rombongan. Hatta idha jauha putihat abu-abuha. Tadkala mereka datang, pintu johannam sudah terbelalak. Terbuka. Luar biasa. Tujuh pintu. Tujuh pintu. Lahat sab'atu abu-abin. Wa'ala kulibabin juzkun maksu. Setiap pintu punya bagian sendiri-sendiri. Bukankah telah datang rosul pada kalian? Kata para malik. Kalian singel. Wah langsung cemplung-cemplungi. Kata Nabi S.W. Ketika mengomentari ayat mereka berjalan di atas kepala, di atas wajah. Jadi diseret, bervariasi itu. Seret. Digiringnya bervariasi. Ada yang berjalan di atas mukanya. Jadi jalannya, mukanya yang jalan, katanya di atas. Udah perih, dipermalukan oleh Allah. ada yang buta. Ya kan? Waman a'raba an'zikri, fa'innalahu ma'ishatan donka. Wa'na'syuruhum yawmal qiyamati a'amah. Kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Buta. Di saat butuh penglihatan, mereka malah buta. Matanya waras aja, mereka pasti nyemplung ke neraka. Bagaimana lagi kalau buta? Salah jalan dah pasti. Surat Al-Furqan, ayat 34. Alladzina yuhsharuna ala wujuhihin ila jahannah. Orang-orang yang digiring di atas wajah mereka. Ini peristua besar, mahasiswa muslim ini. Mereka seburuk, itulah. Jahannam itu seburuk-buruk tempat dan seburuk-buruk jalan. Sahabat bertanya ayat ini. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, gimana orang kafir dikumpulkan jalan di atas wajahnya? Rasulullah menjawab, Bukankah Allah yang menjadikan kita bisa berjalan di atas kaki di dunia, maka Allah sangat kuasa menjadikan di akhirat telah mereka berjalan di atas wajah. Ular aja jalan di atas perutnya di dunia apalagi Allah Maha Kuasa. Hadis dewa timah muslim tadi ya, para sahabat. Dan mereka dibentak oleh para malaikat. Surat At-Tur ayat 13. Yaumayudakuna. Lihat kalimatnya aja lihat kalimat saya. Yaumayudakuna ilanari jahannam dak'an. Pada hari mereka dibentak-bentak oleh para malaikat diseret, digeser, dirantai mereka. Dan mereka belum sampai ke neraka jahannam mereka mendengar suara yang mengerikan. Apa sih suara apa sih yang menyeramkan binatang apa yang mengeram gitu ya. Mengeluarkan apa sih nafasnya dari hidung menggemuruh siap menghantam gitu. Itu kalau angkem dengar suara singa itu serem memang. Kalau dari aslinya deket gitu ya. Suara menderumnya dia mener kami itu serem bang. Banteng atau apa gitu ya. Ini Allah sebutkan neraka jahannam itu keluar suaranya. Lihat surat Al-Furqan lagi. Ayat 12. Iza ra'at hum min makanin ba'id. Tadkala mereka diseret oleh para malaikat itu mereka melihat dari kejauhan sudah mengeram itu neraka jahannam dipenggang pegangin sama para malaikat. sami'u laha tagoyyudhaw wazafiro tagoyyudhaw itu suara dada ya. Gimana sih suara dada gitu ya. Kalau zafiro itu suara orang nafasnya ngos-ngosan. Gitu. Tagoyyudhaw wazafiro bergemuh neraka jahannam itu siap menghantam satu sama lain sudah siap menghantam tinggal menunggu orang-orang yang datang. Baik. Nah, maka orang-orang Yahudi ini dilempar kan? Udah. Bersama Nabi Uzair yang diserupakan. Setan. Nih, nih yang kalian sembah nih. Setan. Tentu Nabi Uzair Nabi Allah. Didatangkan orang Nasroni kalian apa nyembah dulu? Kami nyembah Al-Masih Ibn Allah. Kazabtum bohong. Allah gak pernah. Matakadallahu min sahibatin walawalad. Allah tidak pernah punya istri, tidak pernah punya anak. Seret. Sama seperti Yahudi. Tersisalah orang beriman, orang munafi yang sudah kita jelaskan. Ya. bayan bayan toliku kulu kaum min ila makan wiyak budun semua sudah semuanya hilang. Cemplung-cemplung semua ke neraka. Tinggal orang mu'min dan orang munafiq ngaku mu'min menunggu Allah rumpul alami. Ditanya oleh Allah siapa yang kalian tunggu? Kami nunggu robu kami. Aku robu. Bukan. Itu kata penduduk maksyar. Bukan. Dari mana kalian tahu robu kalian? Kami mengenalinya. Kami tahu alamatnya, tandanya kami tahu. Maka Allah pun menyingkap betisnya. Yawma yuksha pu'ansakin wa yud'awna ila sujud pala yastati. Disingkaplah betis Allah. Kaki Allah mereka pun langsung tersungkur sujud. Orang munafiq mau sujud gak bisa mereka berat umumnya. dipermalukan oleh Allah. Karena di dunia gak mau sujud. Atau sujud pun pura-pura. Maka mereka pun berjalan. Datang ke Telaga. Nabi menanti di sana. Anafaratukum alal haud. Aku menanti kalian di Telaga. Ayo mampir, mampir, mampir. Maka datang rombongan. Tentu bersama berbarat dalam riwayat walaupun hadis ini dido'ifkan sebagian ulama disohihkan oleh sebagian ulama setiap nabi itu punya Telaga. Menjamu para apa namanya umatnya, kaum. Jadi datang dan aku paling bangga dengan Telagaku lebarnya satu bulan panjangnya satu bulan jadi persegi empat satu bulan satu bulan Zawayahu Syahrun kata nabi semuanya persegi empat pokoknya minum kalian dan airnya lebih putih dari susu lebih manis dari madu lebih wangi dari misik dan ada du apa namanya cangkirnya awan ini kanujumis sama seperti bintang di langit gak bakal rebutan semua kebagian masing-masing cangkirnya minum siapa yang minum tidak akan haus selama-lam baik maka semua minum orang munafik ini dihalau oleh malaikat enggak jangan mereka ini kan sahabatku kata nabi ini sahabatku bukan kata para malaikat bukan engkau tidak tahu wahai muhammad apa yang telah mereka ubah setelahmu panjang lebar tafsir para ulama yang dimaksud mengubah-ubah adalah mengganti setelahmu badalu ba'dak ini maksudnya mengganti agama maknanya kafir murtad munafik maknanya berbuat bid'ah walaupun sedikit para ulama yang mentafsirkan akhidah mentafsirkan yang kebanyakan maksudnya munafik akhirnya ya kan mereka enggak dapat minum tapi orang-orang syiah mengatakan rasulullah kan mengatakan ini sahabatku kan gitu ya orang syiah mengatakan nabi kan naku berarti sahabat mereka kan sahabat nabi kan nabi mengatakan ini sahabatku kata malaikat enggak mereka telah murtad berarti para sahabat setelah nabi wafat murtad kata orang syiah rovidro dia nyari-nyari dalil melupakan ratusan dalil yang menunjukkan kemuliaan para sahabat mereka tutupi mereka lupakan komentari hadis tentang haud ini mereka katakan tuh para sahabat itu murtad jadi yang minum telaga siapa itu yang pro sama ali hassan hussein patimah iya jadi yang yang tertolak itu ya abu bakar umar usma abu reyrok semua tertolak ini mulut lusta kekejian orang syiah halal bolok bapok juga rovidro langat Allah pada mereka dibantah oleh para ulama dibawakan ratusan dalil tentang kemuliaan para sahabat pujian Allah dan Rasulullah kepada para sahabat umar di surga ini nabi salah kalau terhalau gimana umar di surga abu bakar di surga umar di surga abdu usman di surga ali di surga sa'ab nabi wakos di surga abu bedah bin aljarroh abdurrahman bin aw zubair bin awam sa'ab bin zahid di surga semuanya setelah mereka minum berangkatlah menuju tempat yang sangat mengerikan inilah yang akan kita bahas nabi ditanya dimana manusia ketika hari kiamat dimana posisi manusia yang paling mencekam saat hari kiamat hum fid zulmah dunal jisr mereka berada di dalam kegelapan di hadapan jembatan berapa panjangnya ya sepanjang neraka jahannam jahannam itu panjangnya kayak apa panjang dalamnya neraka jahannam ya kita baru ngitung dalamnya nih kalau kita ngelemparin batu ke laut batu itu akan sampai daratan terus 70 tahun tungguin ke batu terus berapa lama 70 tahun terus sampai ke daratan plak 70 tahun kira-kira jarak dari awal permukaan perjalanan batu 70 tahun berapa lama udah ada belum penelitian ini saya pengen meneliti ini saya ingin pakai alat kita batu coba lemparin ya ukuran batu juga beda-beda kan kalau batunya batu besi full batu oral full kita lemparkan itu kalau satu jam itu dia sudah nembus angka berapa satu jam kali 24 jam kalau 24 jam ketemu jaraknya tinggal dikali hari 360 65 hari ya kan kedapat kan dikali 70 tahun ya kan 70 tahun berapa hari uh gak kayak itu 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 dalamnya kebayang gak lemarnya sama minimal sama kapan nyampainya itu sirot penjalanan panjang Allahu Akbar mereka dalam kegelapan dihadapan sirot yang terbentak ini masalahnya profil sirot ini mengerikan sifatnya ya pertama panjangnya sepanjang neraka jahannam dan ini perlintasan terakhir semua para nabi semua berjaga-jaga di pinggir sirot tidak ada satupun pos di padang mahsyar dimana para nabi mengucapkan doa kecuali di sirot tidak ada satupun pos di neraka jahannam di mahsyar kecuali para nabi itu berdoa hanya di sirot semenuruh para nabi berdoa Allahumma salim salim ya Rabb salim salim ya Allah selamatkah selamatkah deg-degan para nabi juga melihat umatnya berjatuhan satu pesan tentu nabi gak tahu amalan kita emang nabi tahu amalan kita gak tahu nabi nabi dan nabi akan melihat umatnya jatuh satu pesan para nabi itu menyaksikan yang pertama nyeberang sirot umat islam bayangkan gimana gak deg-degan lagi kita dulu-duluan ini yang pertama masuk surga juga umat islam kata nabi dahbud mazilah licin licin dan banyak yang tergelincir licin dan membuat tergelincir menggelincirkan makanya sebagian ulama karena ada hadis ini berarti jembatannya ini gede jembatan karena kalau jembatannya tipis ngapain juga tergelincir ya kan bener gak salah itu pakai otak namanya paham seandainya tidak ada hadis nabi kita akan mengatakan jembatannya lebar ternyata hadis nabi sallallahu sallallahu sallam adaku minashari wa ahadduh minasayid lebih tipis dari rambut lebih tajam dari pedang jadi kalau pedang sudah di asah itu tipis banget kan gitu buat ini tajam banget gitu tipis udah gitu nabi memberikan perumpamaan lagi lebih tipis dari rambut ini rambut satu kita aja tipis banget udah gitu tajam tajam nih diinjek robek tuh kaki berdarah-darah bercabik-cabik kalau cuma jalannya aja itu sudah mencekam jalannya aja tajamnya diinjek ya robek kaki ditambah posisi gelap bulita Allahu Akbar di bawah bergeculak neraka jahannam siap menyantap melahap siapapun yang kerjun bebas subhanallah cukup sampai situ tidak mahasil muslimin wafihi nabi menyebutkan tiga model tiga model besi ya di kiri kanannya kiri kanannya fihi kalalib kalalib itu kalau antum suka mancing nah itu kalalib kail di kiri kanannya kail wakototib kototib itu wahasak kata nabi wahasakun nabi menyebutkan ini besi tajam seperti pohon sa'dan taukah kalian pohon sa'dan di nejed di jedah maksud nabi begitu taukah kalian pohon sa'dan pohon sa'dan di di nejed di arah irak begitu ya jedah kan arah irak ya apa namanya rian rian bukan jedah rian maaf nejed di turtian kota rian ibu kota arab sa'ud kata nabi taukah kalian banyak tuh di nejed pohon sa'dan tau ya rasulullah klik di google sa'dan nanti kita tempat pohon itu kalau kita udah deh pohon salak iya kan ribet-ribet mikirin pohon sa'dan ngapain bukan gak penting bagi kita yang tajam pohon salak itu itu kalau pohon duri salak aja putri malu ya pohon sa'dan itu mirip putri malu sebenarnya kaktus di kiri kanan itu ada kalalib khototif wahasak besi-besi itu ini masalahnya ucapan nabi tidak ada yang tahu besarnya besar besarnya besi itu kecuali Allah nabi gak mau nyeritain dibandingin gak usah Allah akbar sudah tipis duri ini kalau cuma satu meter durinya iyalah ini sepanjang sirot bayangkan satu kilo selamat kilo kedua gimana kelima kilonya kilometer lima kilometer satu gimana kapan res areanya itu bayangkan cuma bayangkan itu ini luar biasa ini nabi menyebutkan tiga manusia yang lewat ada tiga manusia harus berdoa kita harus rombongan golongan pertama fanajin musallamun wamakdusun mursalun wamakdusun finari jahantah tadi siwet muslim ada muslim yang selama set ada yang makdusun mursalun dicabik-cabik sama jalannya tadi kepleset dia pegangan kepleset dia robek tangannya robek berdarah-darah habis itu dihantem lagi di pinggir dihantem lagi mungkin robek-robek badannya perih lecet berdarah robek namun sampai juga beruntung gak beruntung gak mencicipi api nerah yang panas 70 kali lipat digoreng dibakar nasallahu assalam wa maakdusun yang ketiga wa maakdusun finari jahantah dirobek cebret cebret robek 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 hancur terjun bebas juga gak cebret itu tiga model dan yang selamat ini bervariasi kecepatan ada yang cuma kedipan mata kita terbelap udah nyampe ujung jadi dia baru siap-siap dihadapan sirot baru ngedip langsung dihadapan surga Allah wa kalbarki seperti kilatan cahaya wa karih seperti murusan angin badai yang luar biasa wa katair seperti burung yang kecepatan penuh buruk wa ka ajawidil khayil ada juga yang seperti penunggang kuda wa rikab ada juga yang seperti penunggang unta ada juga yang merangkak ya Allah mereka lewat ala qadri amalihim beruntunglah kalau yang memperbanyak amal soleh semakin banyak pahala semakin dahsyat nyebrang dan Nabi mengatakan ada dua amal yang berdiri di sirot menanti kita menolong kita memberi syafaat pada kita dua amalan antum harus pegang amalan ini summa tursalul amanah warrohim menanti kita di sirot pahala silaturahim pahala menunaikan amanah kalau antum sebagai seorang suam anak dan istri adalah aman sebagai seorang muslim badan ini amanah harus kita tundukkan sujud dan ruku kepada Allah kalau kita sebagai pegawai amanah dengan akad yang sudah kita jalani masuk pukul sekian keluar jam sekian jangan khianat kalau ada orang menitipkan barang jaga baik-baik jangan khianat amanah semakin mantap amanahnya nunggu amanah di sirot nunggu ya Allah ini dulu menunaikan amanah ya Allah ini menyambung silaturahim kita akan menyaksikan itu mahasil muslim ya itulah gambaran seberang sirot nyebrang sirot dan sebelum nyebrang itu ada SOP dulu jadi untuk nyebrang kesana ini gelap ya gelap maka Allah sebutkan di dua surat surat at-tahrim ayat 8 surat al-hadid ayat 13 kisah mereka tentang mereka nyebrang sirot at-tahrim ayat 8 kita lihat yaumala yukhzilahun nabiya waladina amanu ma'ah pada hari itu Allah tidak menghidakan nabi dan orang beriman bersamanya nuruhum yas'a bayina aidihim wabi aymanihim cahaya mereka di hadapan dan sebelah kanan cahaya cahaya ini cahaya siap nyebrang sirot dan mereka berdoa siap-siap robbana atmimlana nurona wagfirlana ya Allah sempurnakan cahaya kami ampuni kami agar siap-siap nyebrang sirot dan tentu ini sebelum nyebrang sirot panantri ini semua dari zaman nabi adam sampai hari kiamat yang mu'min pengikut para nabi dan rasul dan munafik-munafiknya ngumpul di situ semua masa bodoh kita gak peduli orang tua kita anak istri kita udah gak dilirik mikirin diri sendiri surat al-hadid ayat 13 tambahannya lihat jadi setelah berbaris pada hari itu laki-laki munafik perempuan munafik ini kita harus belajar nih tentang kemunafikan betapa banyak hari ini orang-orang munafik yang mengatakan sholat lima waktu gak ada dalam Al-Quran ini orang munafik banyak banyak orang begini nih bisa batal keislaman dan mereka akan menyesalnya Assalamualaikum warahmatullahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan Allah subhanahu wa ta'ala tadi menyebutkan bagaimana orang-orang kafir digiring dan orang mu'min juga digiring menuju sirot lihat surat az-zumar tadi ayat 71 72 saat kala orang bertakwa digiring kepada mereka menuju surga berombongan-rombongan saat kala mereka sampai ke depan pintu surga ternyata pintu surga belum terbuka ya ini bedanya kalau naraka jahannam sudah terbuka terbelalak sedangkan pintu surga bertutup rapat nah kita bahas dulu surat al-hadid ayat 13 tadi jadi orang-orang munafik ini berkata pada orang beriman unduruna nakta bisminuriku tunggu kami kami minta dong cahaya kalian Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala tadi menyebutkan bagaimana orang-orang kafir digiring dan orang mu'min juga digiring menuju menuju sirot lihat surat az-zumar tadi ayat 71 72 la'usik la'usik al-ladina taqawu rabbahum ilal jannatis umaroh saat kalau orang bertakwa digiring kepada rob mereka menuju surga berombongan-rombongan saat kalau mereka sampai ke depan pintu surga ternyata pintu surga belum terbuka ya ini bedanya kalau naraka jahannam sudah terbuka terbelalak sedangkan pintu surga tertutup rapat nah kita bahas dulu surat al-hadid ayat 13 tadi jadi orang-orang munafik ini berkata pada orang beriman unduruna nakta bis minurikum tunggu kami kami minta dong cahaya kalian tuh jadi buat nyebrang sirot ini butuh cahaya nakta bis minurikum kami minta dong cahaya kalian kata orang beriman mundur kalian ke belakang cari cahaya kalian sendiri setelah dialog itu orang mu'min langsung pada nyebrang orang kafir gak bisa nyebrang ditutuplah dengan tembok benteng terhalanglah orang munafik dari melihat orang beriman orang beriman pada nyebrang dia terhalang tembok gak bisa lewat nyempluh satu persatu peneraka jana gak berhasil juga nyebrang sirot memang gak bisa nyebrang sirot orang gelap langsung nyempluh mau minta cahaya gak dikasih orang beriman mau pergi kan pas mau pergi sebelum ditutup ditutup itu mereka manggil lagi kok sombong banget nih orang beriman gitu ya yuna dunahum alam nakum ma'akum bukankah kita umrah bareng dulu kita kan puasa bareng dulu berjamaah di musid alaman bareng bukankah kita dulu bareng puasa bareng sholat bareng majelis taklim bareng kita kata orang beriman iya benar ya cuma kalian niatnya ikhlas tertipu kalian ada kepentingan kalian itu sholat ada kepentingan ngaji ada kepentingan maksudnya kafir memang di hatinya kafir memang gak beriman ini munafik akbar ya kalau munafik asgur gak sampai seperti ini ini memang batinnya kafir benci pada islam yang berbau islam pokoknya dibenci gitu ya ya akhirnya orang beriman sampailah ke teras surga disitu ada lagi namanya kontoroh jembatan lagi tapi bawahnya bukan raka jahannam kalau ini ini sebagaimana hadis riwayat imam bukhari yakhlusul mu'minuna minan nar fayah fayuh basuna ala kontorotin bainal jannati wal nar jadi orang beriman ini sepadanya nyebrang selesai disitu ada lagi pelataran namanya kontoroh yang udah pada nyemplung nyemplung ini pun akan sampai nanti kesini ya makanya kata nabi yakhlusul mu'minuna minan nar mereka yang selamat ini berkumpul disini yang nyemplung entah berapa lama deh di neraka jahannam yang selamat ini mereka nunggu termasuk nabi adam nabi nuh nabi ibrahim terus semua para nabi juga nunggu disini di depan pintu surga maka kita berdoa pada Allah panajin musallamun panajin musallamun wa makdusun mursallun wa makdusun finarijah cuma ada tiga selamat selamat terkoyak-koyak dan terjungkil balik udah terjut bebas masuk nah inilah perjalanan panjang menuju negeri akhirat dan ini dijelaskan dengan sangat rinci oleh nabi yang mulia sallallahu ma'alihi wasallam agar kita mengambil pelajaran taib subhanakallah wa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjalanan h h h h h h h h h